Seumur hidup gue, gue yang ikut yang The Big Bang-nya nih, Big Bang-nya tujuh belasan itu adalah pancet pinang. Kau menurut gue, pernah ikut lho? Itu dia yang ngomong ceritanya. Itu sekali-sekalinya gue pernah ikut, dan celana gue diinjak kedodoran. Terima kasih. Rokok aja kali. Jangan bawel aja, bawel ntar. Gitu? Enggak, kalo kayak gini kan masa rokok dua? Gue emang ketau memang. Mas udah, udah langsung di. Emang kan boleh? Enggak boleh ngerokok. Lebih kesehatan, gila. Cuma konten yang... Apa yang dipertulikan di sosial media tidak selamanya benar. Benar, benar. Gitu senang. Gue yang ngidupin kamu. Kalo itu lah yang cerita. Kalo itu lah yang cerita. Kalo ada duitnya bener ya. Ya, jelas, makanya. Kan ini hari ini kan 17 Agustus. Capek ini abis balap karung tadi gue. Capek banget. Dia yang berbawa olahraga percaya kan? Itu bukan olahraga sih sebenernya. Tradisional? Iya, olahraga tradisional. Perlombaan sih, lebih tepatnya ya. Perlombaan tradisional. Tapi di rumah gue tuh agak beda. 17 Agustus itu. Lompat kan balap karung tuh. Langsung lompat galah. Masa hal-hal triathlon. Gak mungkin. Sigap banget. Sigap banget. Terakhir renang sama Hiu. Gak balap karung nih. Gak balap karung. Terus sepede tapi pakai karung. Gak gimana nih. Ah, gak bisa. Karungnya segede apa. Karungnya di atas kan? Jadi lu begini gelap. Karungnya segede apa ya. Enggak, lu emang lu ikut 17-an? Pernah gak? Nah, nih gue mau cerita nih. Maksudnya, seumur hidup gue, gue yang ikut yang the big bangnya nih. Big bangnya 17-an itu adalah pancet pinang. Kau menurut gue, pernah ikut lo? Pernah ikut ya? Itu dia yang ngomong ceritanya. Itu sekali-sekalinya gue pernah ikut. Dan karena gue diinjak kedodoran. Berapa ya? Usianya berapa ya? SMP, SMA ya? SMP, SMP. Oh udah gede dong? Udah, udah gede. Dan itu baru sekali-sekalinya gue ikut pancet pinang. Dan gue gak mau lagi. Kedodoran sampai mana? Pool. Sempaknya juga pool. Diinjak orang. Gak, karena gue kan gede. Maksudnya pas bugil ada orang gini kan. Tim lo gini juga. Gak, tuh ibu pilihan. Aaaaah. Iya gitu. Kita ketawa, kita ketawa aja. Oh tapi kolor ada kan? Enggak, pool. Pool. Udah dulu diming gitu. Kagarlah, gue jatohin aja. Posisi gue di... Enggak, posisi gue di umuran gue itu gue yang paling gede. Jadi posisi gue ibarannya fondasi. Tapi gue gak pernah gue ikut pancet pinang. Susah banget tuh kayaknya tuh. Sakit. Dijik-ijik sakit gila. Plus diminyakin. Iya. Enggak apa lagi. Lo yang posisinya badan lo gede. Dan itu udah pas dipondasi. Di bawah. Kayak gue. Gue fondasi. Eh, ada peraturan gak sih pancet pinang? Boleh dilelap sama kain? Atau baju sendiri? Pada akhirnya iya. Di ujung acara. Kalo udah terlalu lama gak bisa. Oh. Akhirnya boleh. Biasanya kan kalo di jaman gue dulu. Ditembak tuh pake mimis tuh. Selapan angin. Olinya ada di atas kan? Tas. Gitu kan. Nah, jadi kalo misalkan emang udah pesertanya dari tiga kelompok itu udah gak bisa mencapai atas sih. Udah bisa dilap. Kalo gak bisa juga. Tangga. Boleh gak? Kok jadi simpel. Anggir gambir. Ngeheheh. Ngeheheh. Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Jadi susah. Perlu. Gendongin. Enggak perlu. Kalo gak dapet juga pake eskalator boleh ya eskalator. Jadi bangun eskalator dulu tuh tuh. Mahalan effort bikin eskalator ya dibanding hadiahnya tuh. Ya, mendingan langsung aja jual. Juga terakhir minyaknya udah hilang juga bisa. Tebang. Tebang. Jadi. Jadi ngambilnya di bawah. Gini. Kayak kartun. Dung, 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 dung. Jadi bentek. Jadi bukan manjat. Kayak rayap. Gini. Tapi pasti dapet sih. Iya. Gak dapet gak lu? Dapet gak lu? Pas panjat pinang. Dapet tapi bukan dapet yang bendera Dul. Karena master offnya itu di penyet pinang adalah bang dirang. Ada yang ada yang mobil cuy. Kalo di Monas iya. Kalo di Gangan sih. Bu tuh yang ikut udah apa tuh ya. Mobil di atas. Enggak. Enggak. Semboleh gila. Semboleh kan. Eh kunci. Kunci pake gabus. Kalo gue. Waktu jaman itu. Paling top bener udah Rp. 50.000. Gak salah ya. Rp. 29.000. Tahun berapa ya berarti? Bagi berapa itu? Satu tim berapa? Empat. Lumayan. Pantas susu. Ujung-ujungnya pantas susu. Kalo misalnya. Kan ada rice cooker. Eh apa sih? Ada dia. Tergantung ya. Paju. Apa aja orang yang ada. Sepeda yang paling sering sepeda. Ada. Sepeda. Ada kan. Itu yang di Monas. Berat gila. Ya tapi ada. Digantung. Mungkin bapaknya buat anaknya. Brompton. Gila. Bisa dimahal. Mio. Hehehe. 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 Kak. Nih. Kalo di Gangan. Hadiah terbesarnya itu paling Rp. 100.000. Tapi kalo lo udah. Transit nih misalnya ke Monas lo. Wah. Itu udah yang hadiah-hadiah top. Maksudnya lo udah pro tuh. Jadinya kalo udah di Monas lo udah pro. Anjiii. Lo didaftarin gitu. Bener. Itu di Manjat Pinang Monas lo di pro. All star tuh ya. All star nya itu. Cuy. Satap sadap sadap. Pada datang ke Monas. Keren disitu. Iya. Karena dia ga per area nya kan. Area situ kan. Itu di nasional tuh. Iya. Hitungannya. Gue mau daftar nih. Tim gue ini. Sebenernya kan lomba-lomba itu kan. Sebagai simbolis ya. Perjuangan. Zaman melawan pejajah kan. Perjuangan. Terus akhirnya mendapatkan hadiah gitu kan. Iya. Kayak gitu kan intinya. Pesta lah. Iya. Pesta rakyat. Pesta rakyat. Kita kumpul nih seneng-seneng bareng. Itu juga esensinya. Yang ga meaning tuh gigit. Gigit koin. Gigit koin. Yang oli-oli. Ada buah. Di buah coy. Di buah coy. Di buah. Iya di buah. Kayak abis makan cumi. Kayak abis makan cumi. Kayak abis makan cumi. Ya kan seneng-seneng ya tapi yang dicari Pak. Iya sih. Happy-happy nya ya. Lu mau bahasa Fit? Bagaimana sang kutonya dengan pahlawan dengan joget balon. Perjualan tuh kayaknya. Joget-joget. Gue ga joget banget joget jeruk. Joget jeruk. Atau masukin paku ke botol. Pahlawan joget balon. Pahlawan joget balon tuh. Ada tuh kulir rasi. Iya tapi. Maksudnya. Dalam rangka menyambut tujuh belasan. Kita punya pesta rakyat yang adalah kayak begitu. Gitu sih ga ada. Kayak udah ga ada deh. Sekarang iya. Pandemi. Salah satunya pandemi. Udah 2 tahun pandemi. Engga pandemi. Di rumah gue masih pake Zoom. Gimana nih. Masa. Pake Zoom. Pake Zoom. Gimana tuh. Pake apps kan. Bener. Jadi tutuk-tutuk. Gitu. Gitu. Engga mungkin. Mungkin kalau misalnya pas zaman. Pas zaman kemarin pandemi. Yang dirumah aja. PUBG gitu-gitu kali ya. Iya sih. Ada. Esports itu ada. Esports itu ada. PUBG. Mobile Legends gitu-gitu kali ya. Itu gue rasa ga harus pas pandemi sih. Tiap-tiap tahun sih. Kalau misalkan esportsnya udah bisa diterima masyarakat sih. Pasti jalan terus. Engga. Buat 17 Agustus. Iya. Engga harus 17-an makanya. 17-an apalagi. Ada. Pasti. Kalau PUBG. FF gitu. Oh rame tuh. Female Fighter. Iya. Tapi. Dateng ke lapangan tetep. Maksudnya. Pakai laptop. Sekarang AC anjing. Hah? AC. Masih. Emu kenapa kalo ga sih? Gerah aja. Maksudnya ngeker juga ga keren. Matahari ya. Silok. Kadang-kadang silok. Layarnya. Saturasi dinaikin. Gue sih pengen tuh. Pengen gue lomba-lomba gitu gue. Bakyak yang double tiga. Ega. Sebenernya seru main kayak gitu di pantai seru tau. Iya sih. Suasananya. Jatuh pun gapapa ya. Outdoor. Yang maksudnya enak lah proper gitu. Gue di setiap buli dulu UFC dulu gue. Smackdown. Yang berknuckle gak pake. Gak pake ini. Gak pake. Gak pake. Gak tau ya di rumah lu gimana. Di rumah gue sih berknuckle gitu. Tapi sportif. Ngincer-ngincer dagu aja. Gak boleh. Boleh gila. Gak bisa Ayan. Biar kenal kau. Boleh mincer dagu. Boleh emang? Boleh. Boleh. Tapi lagi dengerin aja. Betul 17. Gak. Jakun. Gak boleh Jakun. Iya. Lu kesel lah lu. Kalo tonjok Jakun sih. Abis lu. Darah lu gak bisa naik kan. Oh iya? Iya. Lu kalo tonjok Jakun. Napas gila. Udara. Masa kenape darah gila. Di sini. Di sini tuh ada urat. Urat tuh yang buat naikin darah. Nih sekarang cara kerja darah emang lu tau gak? Kayak gimana? Gimana coba? Kalo pagi hari darah itu otomatis naik. Otomatis naik ke otak. Jadi marah-marah? Anjing ya. Kan naik darah? Iya juga sih ya. Tapi bukan gitu maksudnya ya. Gimana coba? Kok tiap pagi tuh darah itu segerombolan darah itu kayak. Jam? Jam berapa? Bawang tidur? Paginya jam. Bawang tidur? Kalo saat pam lu gak tidur? Iya. Kalo nyabu? Abis nyabu gak tidur di hari? Ya makanya kan sepet kan. Itu darahnya tetep di bawah. Yang normalnya orang. Bawah itu di kaki apa dimana sih? Kaki? Kaki? Atas seletoy. Kayak yang di depan-depan counter handphone. Baunya padet atas seletoy. Gimana sih boneka pom bensin nih? Itu sama. Gimana? Gimana yang dari bawahnya atas apa? Bukan, bukan. Jadi ilmiahnya. Ilmiahnya. Begitu kita bangun pagi itu darah kita naik ke otak. Setelah kita melakukan aktivitas, darah itu ngalir ke bawah. Jadi dari patah keluar tuh kayak. Gak gak kayak gitu. Lu sih bisa salahin. Nih. Dari otak itu lu muncul tuh darah-darah. Lu ngegerakin motorik lu. Serarik lu. Kan sirkulasi coy yang namanya tuh. Naik pasti turun. Kalo lagi tidur. Masih ada jam-jam nih. Kalo lagi tidur. Pagi naik siang turun. Ya. Nih. 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 Kan jantung nih mema darah. Tapi. Kalo lu tidur. Kondisi lu tidur. Jantung lu lemah. Maksudnya mema darah tuh gak terlalu yang kayak gimana gimana. Maksudnya yang stay-stay. Kalo peru-peru tidur. Pupur-peru itu. Gimana. Gimana. di gocek darahnya kan iya kayak minum es tapi dipampet sedotanya cepet kondisi kita tidur pompa jantung itu melemah otomatis karena tuh udah lo take rest abis kalau tidur siang iya tidur siang sama posisi tidur tuh semua kayak gitu kalau polisi tidur tuh lagi gini-gini lagi sih ya enggak masih jadi penjelasan gua enggak masuk netizen jadinya enggak berarti bukan di pagi hari aja di saat bangun di saat tidur Iya pagi-pagi-pagi ya enggak kalau kalau tidurkan badan kita istirahat tuh bener darah standar anda seranda isinya istilahnya gini kalau bisa tidur deh terus bangun kembali gimana iya kayak minum cincau dipampet cepet turunnya ya gitu deh pokoknya tapi setahu tapi adalah ada tidur yang mengigau sambil berjalan ada itu namanya walking sleep iya gimana tuh kan gerak darahnya gimana itu di luar kontrol kayak rembes tuh kata AC bocor nggak itu kayaknya otaknya rembes jadi ada yang ngegerakin tapi lo nggak tahu gimana ya caranya gue jujur bingung sih gimana-gimana analisa lu gimana intinya darah itu dipompa di saat kita istirahat ya dia tidak begitu aktif bukan perkara pagi siang sore malamnya iya begitu istirahat kan iya iya gue tadi ngomong gitu jadi sirkulasi darah tuh bukan enggak ada jam-jam coy tekan sirkulasi terus-terusan masa pagi naik siang turun iya enggak pasti istirahat maksud gue sorry sorry pasti istirahat oh istirahat sekolah kalau istirahat sekolah jam 10 iya itu kan istirahat ayo jam 10 jam 12 iya misalnya gue ke kantin nih istirahat darahnya lagi ngapain kopi brick mas seminar mas seminar darahnya ikut seminar anjing ada kopi brick mas darahnya ikut seminar jajan ada pastel kan ada pastel bolu kan cuma kuesus kuesus berdeka kuesus berdeka tapi 80% badan kita air bener sama kayak Indonesia 80% air wih nyambung ke hari kemerdekaan boleh juga karena kita itu disebut sama orang-orang di dunia itu adalah negara agar ebu lu pernah ketemu agar ya agar ya sawah tanah sawah ya aduh gue juga lupa deh jadi istrikan ngobrol sama dia sih deh kepulauan iya apa negara maritim nah itu kita maritim siapa yang ngomong perang ngomong langsung nggak iya orang luar siapa ya namanya yang ngomong malu yours bus gimana ngomong apa dia Wanda Wanda Oke your country your country is big-big-big water dan darat oke mister ketemu apa ya telepon berpon kan gue 021 dulu kan sekarang flexi yang sampingnya bening yang sampingnya bening flexi 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 telekom flexi si ada tuh sekarang asyairnya sih asyair daya ada kesehatan enggak flexi ada provider ya telepon bukan telepon biasa telepon aja tulangnya bening Asia ikan gimana sih asyair daya telepon oh eh sih ya bukan aku rapih gigi eh sih ya eh sih ya eh sih ya hei jadi negara Indonesia negara kepulauan juga betul dia belasan ribu pulau lah kalau di Indonesia nih sebagai anak mobil nih lu tahu nggak negara kepulauan itu pasti setirnya kiri kanan eh kanan kanan bener ya karena fakta apa buktinya di Eropa itu semua kan setir kiri kecuali Inggris ya Inggris kanan kanan mampus lo tau gak lo boleh-boleh tuh Australia kanan kampus anjing hahaha sebagai anak mobil gua tahu loko isi bensin di displaynya itu kalau tanda panahnya di kiri berarti pomlo di kiri buat isi bensin lo di kiri gitu wow karena ada di situnya tapi ada di situnya bukan sesuatu yang susah betul-betul tapi nggak tahu kan tahu lah tahu tanda panahnya di kiri apa di kanan ini apa bensinmeternya itu bensinmeternya itu ya menandakan itu tanky-nya kanan ya gitu ya ya buat orang-orang aja sih sebenernya kalau udah tahu singkatan dari 4WD wheel drive iya empatnya enggak usah juga sebut wheel drive empat-empatnya bisa ngatur singkatan dari kalau lo enak mobil serangan dari persemija nyetir mobil persemija-persemija persatuan udah jelas iye persatuan mie persatuan Hai mobil enggak 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 tahu kayaknya ada pengemudi Jakarta deh nih pengemudi kan persemija sama apa sih yang nyetir lagi DL AJR bukan dong HP singkatan persemija nggak ada lagi persemija.com nih itu dimana persemija gue baru denger ada gila ada tuh oh gila sejarah coba apaan ya singkatan dari PPD persatuan bukan salah udara kendaraan masih persatuan PPD daerah bener ya bener ya dulu gue juga lupa enggak pakai gue nanya kop aja Hai salah semua abang enggak gua tuh tapi salah kopa milet nggak tebak dulu PPD tapi pasti semua salah atau gue Hah enggak tebak aja PPD Hai nih baca bibir gue wow wow DJ darat salah iya salah DJ darat driver DJ aja DJ aja DJ aja delivery delivery Dulu masa dulu masih salah semua Hai pengangkutan penumpang D nya adalah D nya ya desa gue udah ada apa ya desa salah desa di Jakarta oh iya persatuan pengangkutan Jakarta anjing orang lama juga gue ungkap tuh bapaknya temen kita ada tuh yang PPD tuh legendnya bapaknya Malikul wih ppd dulu jaman-jamannya yang yang jaman kita SMA dia udah pakai mobil yang roti tau nggak storing-storing gitu iya telok damri singkatan apa damri cepetan ini unik lagi nih masih salah juga kendaraan aman Republik Indonesia lu damri yang di kepala lu aja damri demam D nya adalah di jawatan jawatan-jawatan aku ngatau artinya apaan jawatan A angkutan M motor Republik Indonesia jawatan-angkutan motor Republik Indonesia jawatan-angkutan abis sekarang masih ada dong abis damri dari airport tuh ada tuh 9000 lebih jelas dibentuk tahun 46 setahun nembar Amerika-an bokel api lagi nih yang kendaraan KWK angkut KWK ketawa kawai kawai kooperasi wahana kalpika bener 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 iya ko PJ eh ko PJ bentuknya kotak bentuknya kotak kooperasi iya angkutan jalan Jakarta jalan Jakarta gila koop aja kooperasi angkutan jalan Jakarta Jakarta nih aku aja ngomong banget kok aja Hai jalan udah deh kopa milet ada tuh Hai mampus operasi akutan Jakarta mampus salam mulu mbc-mall Bekasi Metro Mini Metro Mini ya tapi lu bisa jawab kenapa namanya Metro Mini coba Metro itu sedangkan mall kok Metro emasnya Metro tuh menandakan sebuah kota sih kalau nggak salah metropolis kayak wah gitu kan Wah ini udah Mini Wah gitu maksudnya udah kecil Wah Metro Mini kok apa bunganya ngangkutan ya tanya aja tuh mungkin-mungkin ini kali Metro ada artinya ya Metro Mini patas-patas kenapa patas namanya paling pantas Hai bos patas AC dulu kan kita Hai lu pernah naik gak dari gue naik dulu atau sampai juga tuh sebuah istilah yang apa artinya Oh ada lu tahu nggak ada di Google nganjing ya kesannya kayaknya yang tahu ya kesannya dia doang kepala aja hahaha takutan santa sampai gua tahu gue lintas masih lintas bukan salah semua cepat dan terbatas itu ya wah orang dulu sih gini cepat dan terbatas orang dulu pecah juga ya enggak mikrolet mikrolet oke mikrolet adalah Mini koperasi roll dan melet nah ada lagi mikrolet mikrolet anggot anggot anggotan kau nggak usah jauh-jauh sekarang kalau lu tahu singkatannya nih nih PKB Partai kebangsaan bangsa Oh iya bikin jauh ngomong dari partai gila kita istilah old school old school dong kala itu Teresa ada nik baby koror dan dia bukan gitu dulu diaiendik mikrooplet Oh iya mikrooplet percaya filmmaker dulu kita ada jujur helicak satu-satunya kendaraan yang berbayar yang kita dulu di depan bentuknya gini keren tuh deh angkot susah ojek atau ojek anjing gue inget nih ojek nih lupa gue apa deh hehehe ngasal anjing enggak dari ngobjek ngomong mana nih mau ngobjek Oh tapi ada beberapa versi bahasa kalau ojek itu otoritas ya depannya kalau nggak salah otoritas ya bener ngobjek 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 nggak ada nggak ada dari situ doang tuh jadi sekarang gini kalau kita ngebahas tentang tujuh belasan up zaman dulu itu masih ada panggung-panggung lu di maksudnya eh lu pernah ngerasanya enggak kalau malam tujuh belasan itu ngaji bukan ngaji sih berdoa ya lupa kurang iya iya beneran ngaji lupa lupa jaman dulu biasanya kalau gue kecil tuh di depan rumah PRT di jalan mana tutupnya bener-bener karpet atau niker lupa gue itu sukurang ya ya bisa jadi kayaknya mengenang mengenang pahlawan apa yang udah dilakuin pahlawan waktu 16 Agustus malam gue kayak enggak di malam itu kayak mengingat jasa pahlawan Oh saya itu melik tanpa ketika ngeti melik iya tanpa ketika kebangsaanmu tidak ada naskah proklamasi bener nggak oh khusbini kau ketawa jasamu ketawa sih kenapa jasamu tidak ada lagu-lagu kebangsaan batmawati ibu hatmawati tanpa bendera bendera menjahit di bendera iya kan mengingat jasa pahlawan ya bener-bener dia dan cerita tuh hoho cokra minato berdiri tegap dong hoho cokra minato tanpamu enggak ada dosen-dosen sekarang ini di Gurus Soekarno iya cokra minato kaya jariwantara sama dia beda lifting tuh nah yang mana nih enggak cokro-cokro-cokro yang bapak pendidikan kaya jariwantara-kaya jariwantara tapi hos cokro itu adalah guru besar guru-guru Soekarno kok nggak salah ya kok salah ya Oh ada Malik udah kementeri itu perdana menteri pertama iya waktu masih RIS Republik Indonesia Serikat itu bukan wakil presiden bukan ya bukan oleh Malik ada malik gubernur ada Malik gila perdana menteri pertama Indonesia bukan wakil presidennya Soekarno ya Bu ada Malik Hatta orasi cidik coba Nama nih mencari lagi gue coffee angan kochis nah kok butuh-butuh bagi Nama sih Indonesia saya kofi ayamah ha 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 Deminggal deminggal oh iya iyalah udah tua itu mukanya ke Donking ngomong-ngomong oh cacap Gorbacev sama bimbo seperti nyanyi itu ada lagunya Gorbi Gorbacev ada bimbo nyanyi lagu itu ada anak bertanya masa bimbo nanya itu lu punya anak orang indo kenapa lu tanya sama Gorbacev tanya bapak lu tapi pak lawan lagi dong siapa lagi mengenang siapa lawan jaman dulu kolombus orang Eropa iya namun tetapi di mana kolombus ya Prancis coba ya Allah gue tuh masih diraguin bangun banget sih yang kayak gini-gini gue suku asli Amerika apa? indian, man Australia? menunggu dari indian eh, Australia sukunya? yang gini tuh lu tadi udah dimana? Prancis Italia Genoa mampus kolombus? iya iya sih, namanya namanya Itali ya kalo nama orang Itali tuh gak ada yang E? info aja ya nih coba coba gak tusul? ada E nya Christian Fieri ah ada E nya ha ha masih janggal banget gak ada E nya iya juga ya iya juga ya ampun baru langsung ke dua baru satu baru diskat baru diskat baru diskat iya juga ya gak jadi kan? gak jadi kan? gak jadi kan? gak tadi gimana malem-malem tuh mengenang Aji depan sama PRT nah itu dia yang udah gak gue temuin sekitar 10 tahun belakangan lah gue udah gak pernah menemuin jadi kalo misalkan gue bikin dong? jadi kalo misalkan gue masih tinggal di daerah Manggarai gitu udah pasti tuh abis Isa telek gelar karpet kalo jaman dulu PRT? iya iya gua karpet kita yang nyumbang makanan apa makanan apa gitu kan akhirnya makan bersamalah disitu itu namanya apa sih? lupa gue namanya iya dulu juga gitu gue waktu kecil PRT ngumpul gue nyumbang syukuran Yushinoya mungkin Yushinoya udah ada gula karpetnya sambil lupa caranya kan? gak? tik 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 bener tapi lo sempat ngerasain gak? kalo malem 17-an tuh lo susah kemana-mana karena jalan banyak yang ditutup enggak gue bener karena kan dibuat syukuran itu sama pengumuman pemenang lomba kan hamil satu ya emang hamil satu enggak, masa udah ada pengumuman pemenang lomba kan lombanya besok enggak, kalo di rumah gue diumumin dulu pemenangnya siapnya baru lomba enak tuh gak orang dalem acting aja jadinya acting ya gak karena emang sebenernya gue kangen sebenernya ditutup itu hamil satu gara-gara takut kapurnya hilang itu sih Idul Fitri tuh kan pakai kapur jalanan digarisin tiga 1,2,3 enggak semua iiii kapurnya hilang makanya ditutupin ini yang gue bingung sekarang ini yang jadi pertanyaan gue itu enggak ada apa karena umur gue bertambah apa sekarang generasinya udah beda ya enggak karena satu hal karena kita sudah tidak teknologi ya bersosialisasi dengan tetangga teknologi gitu ya emang fuck sih gak habis sih sebenernya gue sih kangen banget tuh dunia-dunia kayak gitu makanya lu bikin dong justru betul kata gue lu bikin ya udah gering gue bikin aja 17an gimana ya undang orang 20 aja iya kita kan disutik ini kita lagi di Bali nih gue bedi ya iya makan kerupuk Jakarta Madura tapi aku sebut tadi syukuran syukuran gelar karpet itu tapi oh iya malam 17an sekarang lu ada di Bali sih ya enggak nanti dia kita bikin yang kata lomba-lomba futsal gitu-gitu lagi di belakang ini futsal iya futsal atau game ps tapi gue rasa banyak sih dulu yang bikin dulu klub eh bukan klub ya tim klub banyak dengan Seven Soccer kan 7 orang doang bikin aja kita 10 tim ya enggak 15 menit mainnya pake pendaftaran 6 juta terus gue gue mulia menang enggak usah kita kan panitia kita enggak usah tanding kita ambil 2 pendaftarannya aja tapi gue jangan gol-golin terus ha gape enggak di dia itu udah jelek eh sekakilonya bilang ha tadi pendaftarannya apa kata-tanya 6 juta iya terus kalo jadi ngambil untung kan jadi I.O apa jadi I.O jual satu dapet berapa ya 2 setengah sini gue kaget 2 setengah juta 2 setengah juta 2 setengah juta gue jadi tim bayar 6 juta dapet 2 setengah juta menangnya dimane gitu buat itu tuh kan lu udah piala mungkin piala di toko India emang berapa ya kabang Melayu tuh ada kabang Melayu iya 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 kabang buka juga banyak tapi lu kalo inget jaman kecil toko-toko olahraga India itu banyak penyalah gunaan ya di dagang senar tuh senar gitar tuh padahal toko olahraga iya tapi dia jual senar gitar tuh merk merk piramid nyisa beli satuan iya bukan salah guna emang kan dia multi ini aja anjing lagi senar piramid dulu keteng anggih Bang setiun-set empat anjing yang seminggu karat nah ternyata kemarin kan si sekutu ada gimmick-gimmick ngasih orang-orang pakai senar piramid ya ya gue lihat tuh ternyata senar-senar piramid asli bagus cuy perusahaan Jerman kalau enggak salah nah di Indonesia itu 99% palsu yang mana piramid itu iya padahal aslinya mahal dan bagus kalau aslinya Jerman temannya itu lupa negara Eropa deh lu ngasih palsu iya dapet yang palsu ini salah juga ya kan gue buat ngasih orang enggak berjual belikan lagi bener hadiah piramid situ legend juga iya gambar-gambar orang-orang lagi duduk lagi tamasya ada yang tamasya ada yang gambar bener-bener piramid beri warna merah eh Dul kemarin tuh gue ngeliat kita bukan tempat syuting bukan jadi di selatan Jakarta itu ada satu tempat yang konsepnya makan-makan itu tapi piknik gitu ngerti kalau ngerti nggak ngerti nggak gelar itu udah ada layar gede buat nonton dimana di itu dimasukkan lagunan lagunan pangkalan jati cibubur perkeman cibubur enggak pangkalan jati itu sabi banget sih Maksudnya kalau misalkan jati dimana sih pangkalan jati ini dulu gandul gandul dan Andara itu makanya gue udah tahu gue ngeliat konsepnya wah anjing sih ngeri banget anjing bayar gimana bisa kabur dong orang kalau makan itu tetap dari satu pintu kita dari satu pintu itu udah mesin ya kita mesen nih breakfast apa kalau mau nambah bisa pesen ikin restoran intinya kayak restoran mencar-mencar itu kaburung nggak segede itu maksudnya konsepnya aja kita lesen gelar karpet enggak cara mesennya gimana tempat bayar dulu atau belakangan enggak gua belum pernah kalau belakangan bisa kabur enggak ada seluas itu dulu enggak keci bodas lu bisa kemana aja enggak maksudnya kayak satu tempat cuma kalau kamu sebaik ke WC atu-atu bentar bentar-bentar mau cabut aja deh jadi serasa enggak gue sekarang jaman dulu nek taksi nek taksi turun di gang kecil biar kabur biar kabur gampang krim ini dulu kabur gampang poinnya apa di tempat itu poinnya apa lu mau ke situ iya bisa juga sih kalau misalkan kita bikin acara kayak gitu di situ sabi juga tempatnya dia mau bikin live di situ ayo dong ayo dong Wah enak banget sih sebenernya maksudnya barangkali lo mau gitu dulu ya ada desakan dari followers-followers minta live apa segala macem ayo think mereka tinggal undang aja ya makanya dari kitanya itu kayak gimana maksudnya ya undang aja ke kita kayak pokoknya undang aja kalau misalkan bikin live derai masing-masing undang aja bener-bener jadi mereka yang undang iya kalau kita yang bikinin berarti emang harus cari sponsoran dulu Iwan dulu tapi kalau diadang undang nih ya kita datang-datang minggu diundang kan tinggal ngomong angkanya Hai kemau emang langsung sama salah kan enggak tuh aman kok enggak nyanyi-nyanyi ngomong angkanya ya man masalah siwet-nyanyi Oriented Enggak enggak Gua syafing panah tadi itu masalah enggak buat gue tuh angka nomor 21 Hai duit hehehe hehehe bahwa misalnya nih semuanya ngomong angkanya toksnya coba ya sendiri sendiri-sendiri coba berapa jam sejam deh jam dua sengah juta agak-agak itu juga jangan sih enggak enggak gua enggak begitu sih orangnya enggak Gua sih selama gua ngerjainnya itu santai apa gitu loh maksudnya tapi ya Gua sih nyantai sih sebenarnya tapi perlu gini Bang Wanda rider-nya apa aja enggak lu sendiri yang diudang Hai ngebang angsi udah pasti angs-anggur Oh anggur enggak penginapan dimanenya misalnya lu biasa ya pas meneh enggak bantok orang bang bang wanda aja kalau misalnya udah datang jemputan kita bangunin pas itu bangunin langsung ke oke di ATM enggak lah maksudnya yang masih manusiawi aja sih komunitas tongkrong bantok orang bangun di skram pesawat mau nyari ya apa aja bangunnya ada jongkok anjing mikrolet iya gitu orang gitu mau enggak pesawat aja ngapain sih sebenarnya enggak win-win aja sih kalau gue sih kalau misalkan Hercules gue sendiri dalam sendiri kan gede tuh Hercules sendiri pesawat mau nyampe apa aja enggak apa-apa yo 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 bang bayarnya mundur banget enam hari 5 tahun Wah sih bukan mundur lagi anjir tapi udah ada tawaran belum yang untuk kunjungan atau apa-apa ada biar orang-orang tahu lu jadi HP iya disiapin enggak di hotel nih musik sederhana di hotel anduk kau udah termasuk kasur termasuk ya kan harus deskriptif kecuali pop hotel ya es kan gigi beli oh iya bener-bener kan musti ini musti deskriptif iya deskriptif gue paling yang edisionalnya aja nggak bisa gini Bang Wanda AC rumah boleh ngerokok anduk ngasur dapet yaitu gue tapi gue karena penuh syarma orangnya jadi aku nggak kenal kamu tidur cowok gitu om ini ngembang tidur sebelah agak lah enggak yang mereka nyaman kita pun nyaman sih gua kok gue sebenernya ya kan penyamankan itu kan subjektif nyaman menurut gue nah lu harus bilang saya mau share orang-orang mobil-mobil kan dijemput tuh pakai mobil HP enggak enggak masalah gue apa aja kan Avanza kalau apa bumbungar bumbungar bakter bumbung bisa terus Kalibata bisnisnya Kalibata mainan yang kayu kata-kata aja dijemput bumbungar enggak mau iya tapi makanan-makanan biasa apa aja ya apa aja gue biasa misalnya HP eh tapi masalah burger waktu itu yang pernah kita obrolin ada salah satu followers gue ngomong Bang gue pakai namanya ya namanya burger apa itu skit iya burger skit akhirnya nggak apa-apa ya nah yang lu tanyain apa gue mau minta royalti gitu maksudnya nggak 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 join bareng lah gitu ya ya lu bilang dong udah telat udah berapa bulan lalu Iya iya nggak bisa sih kalau seleng kayak gitu-gitu enggak nggak bisa panahnya gila rokok-rokok gitu tentang diendorse dengan konsep Darwistri Adi alias dia kan dapet endorsean rokok mukanya disini ini rokoknya di belakang ngeblur kebalik lagi di miror nggak di miror ini komposisi lu Darwistri Adi ditegor nggak tuh nggak ditegor gimana di belakang terus ngeblur terus nggak di miror jadi kebalik jadi AL angkatan laut bukan LA AL eh makanan apaan nggak makanan gue bebas dulu lemper sayur sayur Bang sate kobra berduh-berduh kobra tadi udah nginepin berdua orang dijemputek bom-bom karena makarannya katek kobra gimana itu otak monyet otak monyet jahat-jahat jahat-jahat kan ada Dul ada iya ya tapi jahat ya apalah tapi Bang Wanda nyiapin materi presentasi ya ya nggak masalah mengenai karirnya dia ya dong nggak masalah gue bisa ceritain kok gue dari A sampai Jen nggak misalnya nih di panggung apa yang lo lakuin pertama tergantung naik panggung nih kan good afternoon ladies and gentlemen ladies and gentlemen komen eh ayo kan siang saudara-saudara Hai gua anda ambil begini di duke enggak lah gagah aku pakai gini tona jeans karet ini eh gue gue ngomong-ngomong masalah jeans ini dulu ada dua tiga orang lah ngomong Bang lu di ceng-in sama Gopara Mariko jeans karet nih lu mirip sama How Han apa How ya yang apa film-film mobil tuh apa namanya film mobil film mobil Dasyankuro bukan oh Fast and Furious Han Han pacarnya gak gadot oh yang di Tokyo itu pakainya salah jeans karet nah gue dipotoin tuh lu kayak Hans Bang jangan mau dikatain kayak gitu lu kayak Hans ya itu tahun berapa filmnya dibuat ya gak tau kamu lama 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 masalahnya masih musim yang pertama jogger biasanya kan banyak sport ya ini jeans itu ini menyalahi aturan kos kakinya dipandu kan kos kakinya full sampai atas aku harusnya gak pake atau gagah iya sport iya pendek aja jogger tuh gak boleh pakai kos kaki atas ya gak apa-apa juga enggak cuma lazimnya eh kan kayak orang meriang kayak gini iya iyalah Hans sehat fast furious ada yang ngomong bukan gue loh bukan gue ngomong gak 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 gue masih tahu sih nama-nama ya enggak Keddie cara-cara diri desain gini lu suka ya gua lebih kenyaman aje gua ga kementingin gaya gua 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 nyaman gua jadiin gue ini nyaman ini gak pake restrating cuma karet karet cuma karet boxer udah ganti boxer gue suka putih endorse Kevin Klain tapi masih konsep landa bola tapi gue kenyamanan sih kalau buat gaya gue apa kenyamanan Hai kurang apa enggak bisa gaya ya udah gimana nih balik lagi nih ke tema terjubah seagustus kita mau lomba nggak ayo dong tuh mau mancing aja madul eh pulau mancing bener tuh enak mulu dia jago Adul yang ikutlah aduh juri biar biar seru ikannya satu jadi bi sampai dapet kan sampe dapet duluan segedegaban aja kita susah karena satu satu aja biar yang dapet seribu ikannya satu perada yang curang itu eh bisa mancingan ikannya didikitin enggak karena sebelum kick off di bola peserta peserta itu udah duduk di posisi masing-masing dium mereka lihat di sini sekarung di sini sekarang segitu tuang tuang pas luangnya ngeliat intinya gitu kalau disediain terowongan dalam diri karena pas benang masuk terowongan lagi balik ke kolam asal jadi latih ikannya dilatih di persulit aja bidi lo kira lumba lumba lewat terowongan jadi institinya gimana yang di h tooket lomba aja udah bikin lomba udah mo ho mo´ lo dinaakin bendera belum rusuan udah keatas tapi tipis yang jadi yang pita umbul-umbul gue udah kayak umbul-umbul baliho baliho terus gue pasang speaker kayak lagu dulu perjuangan di rumah gue tuh tapi gue pernah tadi ketenang gue pernah kerja di satu daerah yang notabene itu notabene notabene itu daerah rumah-rumah bekas jendral jadi kan adalah kawasan Jakarta Selatan dan pasar bukan normal jendral Oh rumah bekas jendral makanya seberangnya seberangnya ada mungkin ada jendralnya rumah itu ada tapi ini yang kawasan yang kebanyakan jendral ya itu kayak udah dan mau angsa kalau jaman dulu itu kan tempat rumah-rumahnya jendral enggak kayak jajak 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 abis berbicara ini ini merdeka merdeka yes terus ada ada tempat yang kawinannya Ucup awes ratus tahu 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 itu tempat sabi banget gandul kamu gandul bukan gandul dong karena tengah itu karena tengah itu kalau misalkan bikin live wah hacep sih itu aslinya restoran eh kopi ini kayak apa ya kopi ko jadi orang duduk makan kopi ko permen Fanti seperti itu